PT. Pertamina Pontianak, Kalimantan Barat menyatakan penggunaan LPG non-subsidi tahun ini meningkat 15% dibanding tahun 2018. Sasaran dari BBM non-subsidi diantaranya adalah pelaku usaha restoran, kafe, dan perhotelan. Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot Pontianak bahkan melarang aparatur sipil negara menggunakan LPG 3 kg. Kalau untuk ASN yang pertama, seperti sudah saya sampaikan, pemerintah kota tetap tegas, jelas bahwa tidak ada ASN Kota Pontianak yang boleh lagi menggunakan tabung gas 3 kg. Artinya itu pilihan bagi ASN adalah di atas selain yang 3 kg, 5 kg, atau 12 kg. Kemudian bagi pengusaha hotel dan restoran, karena memang beban subsidi negara yang diturunkan untuk LPG 3 kg ini menjadi persoalan kita bersama. Nanti menjadi tidak etis kalau sekiranya hotel dan restoran itu menggunakan tabung 3 kg yang bersubsidi. Untuk mendukung penggunaan LPG non-subsidi, Pemkot dan Pertamina akan menyiapkan perbaikan kebijakan bersama, termasuk mengenai distribusi dan pasokan untuk mencukupi kebutuhan pelaku usaha. Kalau yang bentuk apresiasi Pertamina, bentuk konsumen kami sebagai menurut konsumen, pada dasarnya berbasis dari pengalaman kami. Kami telah mencapai growth perlambung di atas 15% dari tahun 2018 terhadap 2021 2019 ini berkat teman-teman dari Horeka juga. Dan kita sama dengan pemerintah kota, masalah sidak-sidak, sesuai dengan peruntukannya. Jadi semangatnya dan nafasnya untuk masalah pengaplikasi LPG non-subsidi untuk Horeka pada dasarnya sangat berjalan dengan lancar dengan dukungan dari teman-teman Pemkot dan bekerjaan Horeka sendiri. Pasca sosialisasi ini, Razia akan terus digencarkan oleh petugas. Jika masih ditemukan tempat usaha yang menggunakan LPG bersubsidi, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak